Intro Hey yo selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya akan lanjutkan uji kompetisi 4 ya Jadi banyak yang request uji kompetisi 4 Jadi langsung aja kita bahas uji kompetisi 4 Bagian pilihan ganda Jadi saya akan coba bahas pelan-pelan biar paham Nomor 1 Persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah titik-titik Nah untuk mengecek yang termasuk persamaan garis Kalian harus ingat bentuk persamaan garis Yang dikatakan persamaan garis itu yang seperti apa Variable-nya bagaimana Berpangkat berapa variable-nya Nah itu harus tahu Untuk persamaan garis lurus Variable-nya Ya ada X ada Y ya Ada X ada Y Terus variable-nya itu berpangkat 1 Nah ini berpangkat 2 Ada X kuadrat Berarti ini jelas salah Kalau yang B Ya garis lurus sih Tapi bukan persamaan garis lurus Berarti ini juga bukan Karena tidak ada variable Y-nya Karena bentuk umumnya kita tahu Y sama dengan MX tambah C Dia ada gradient Dia ada kemiringan Kalau yang kayak gini itu Gradientnya tidak bisa ditentukan Berarti bukan persamaan garis lurus Nah yang C Ada bentuk kuadratnya Walaupun dia ada variable X dan Y Ini mirip dengan A Jadi ini juga bukan Persamaan garis lurus Ini nanti jadi Bentuk kuadrat Ya kurva atau gimana Nah yang benar adalah D Nah ini dia persamaan garis lurus 2Y tambah 4X sama dengan 0 Jadi ada titik-titik yang dilalui oleh Garis-garis ini Ada koordinatnya Ada X dan Y-nya Jadi sesuai konsep Persamaan garis lurus Ya jawabannya adalah D Walaupun B itu juga Sebenarnya garis lurus Kalau digambarkan X sama dengan 1 Digambar juga garis lurus Ya Tapi mengacu pada Yang kita pelajari Ya kita jawab D Nomor 2 Gradient garis yang memiliki Persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 Adalah titik-titik Nah untuk yang ini Kalian harus ingat Bentuk gradientnya Bukan bentuk gradient Persamaan umumnya Y sama dengan MX tambah C Ya Dengan M adalah gradient Jadi M itu adalah gradient M itu gradient Gradient untuk model seperti ini Berarti dia adalah Koefisien X Nah pada bentuk soal ini Koefisien X adalah 2 Berarti M sama dengan 2 Jadi jawabannya C Ini cukup mudah ya Tinggal ingat Konsepnya saja Nomor 3 Titik yang terletak pada Persamaan 4X Min 2Y Min 2 sama dengan 0 Adalah titik-titik Nah untuk soal seperti ini Kita tidak usah Mikir yang Susah-susah Kalian tinggal Substitusi titik-titik Yang diberikan pada Opsi ABCD Ke Persamaan garisnya Jadi ini adalah X Ini Y Dengan masukkan saja Mana yang sama dengan 0 Yang sama dengan 0 Berarti titik terletak pada Garis tersebut Nah kita coba yang A Min 2 dimasukkan ke ini Berarti kita dapat Min 8 Min 8 Terus Min 2Y Dikali min 3 Min kali min Jadi plus 6 Plus 6 Lalu Min 2 Bisa jadi 0 gak? Ya gak bisa Berarti A salah Coba yang B Min 2 masukkan Berarti min 8 Min 2Y Berarti min 2 Kaya 3 Min 6 Lalu min 2 Bisa jadi 0 gak? Enggak bisa Berarti salah lagi Yang C Masukkan 2 Berarti 8 Masukkan min 3 Berarti jadi plus 6 Lalu min 2 Bisa jadi 0 gak? Tidak bisa Coba D Walaupun gak dicoba Harusnya jawabannya D ya Karena A salah B salah C salah Harusnya D Nah Harusnya D langsung Tapi untuk membuktikan ya Coba aja masukkan 4 kaya 2 8 Dikurang 2 kaya 3 Min 6 Lalu min 2 Nah ini 0 nih Sama dengan 0 nih Ini benar nih Berarti jawabannya D Nah seperti itu aja caranya Nomor 4 Gradien garis dengan persamaan 2X tambah 4Y Tambah 4 sama dengan 0 Adalah titik Nah untuk Menjawab atau Mengerjakan atau mencari Gradien bentuk seperti ini Kalian harus ingat Model ini AX Tambah B Y Tambah C Tambah C Sama dengan 0 Nah ini gradientnya adalah M sama dengan Jadi simbol gradient itu M Min A per B Min A per B Ya Jadi nilai gradient bisa dicari dengan Min A per B Dengan A adalah Koefisien X Dan B itu adalah Koefisien Y Nah untuk soal ini Berarti A nya adalah 2 Dan B nya adalah 4 Kita tidak butuh C Kita butuh A sama B aja Jadi M nya adalah M nya adalah Min A per B Berarti Min 2 Per 4 Tidak ada Sederhanakan Berarti Min 1 Per 2 Berarti jawabannya Min setengah Yaitu B Ya seperti ini aja Nomor 5 Gradien garis dengan Persamaan 4X Min 2Y Min 7 sama dengan 0 Adalah titik-titik Nah bentuk ini Sama seperti Soal nomor 4 Ya berarti langsung Kita pakai Bahwa M nya itu adalah Min A per B Ya M nya ada Min A per B Lalu AB itu apa A itu adalah Koefisien X Berarti Min 4 Kan Min A A nya kan 4 Berarti Min 4 Per B B nya adalah Min 2 Berarti Min 2 Min 4 bagi Min 2 Berarti plus 2 Berarti jawabannya D Ya ini sama ya Seperti nomor 4 Harusnya pasti bisa Nomor 6 Gradien garis AB Adalah titik-titik Nah kali ini Soal disajikan Bukan dalam bentuk persamaan Tapi dalam suatu garis Yang digambar Pada bidang Berpeta-peta Nah Ini harus ingat Konsep gradient Gradien adalah Komponen vertikal Dibagi dengan Komponen horizontal Jadi kita cari dulu Ini titiknya disini Kita buat jadi Segitiga Siku-siku Misalnya kayak gini Ya Seperti ini ya Nah ini kita buat Nah kita tinggal hitung Berapa kotak Pada komponen vertikal Dan berapa kotak Pada komponen horizontal Vertikal itu ya tegak Disini ada 2 kotak Dan disini ada 1, 2, 3, 4 kotak 4 kotak Berarti gradientnya adalah Komponen vertikal 2 Dibagi dengan Komponen horizontal 4 Ya berarti setengah Ini kalau disedelanakan Setengah Tetapi jangan lupa Kemiringan garis itu Ada bertanda positif Dan bertanda negatif Nah ini Garisnya itu Arahnya ke kiri Condong ke kiri Kalau condong ke kiri Berarti Nilai gradientnya Bertanda negatif Berarti ini harus dikasih Min Kasih min Berarti jawabannya adalah Min setengah Itu yang Benar Dan tidak ada Opsiennya di pilihan ganda Berarti Soal ini tidak ada penyelesaian Jawabannya adalah Min setengah Nomor 7 Titik min 5,5 Melalui persamaan garis Titik-titik Nah ini mirip Seperti soal-soal di sebelumnya Saya agak lupa Nomor berapa Pokoknya ada Titik yang dilalui Nah ini Opsiennya adalah Persamaan garisnya Tinggal masukkan saja Titik ini Di pilihan gandanya Opsiennya ditulis Di pilihan gandanya Dimasukin Min 5,5 Ini X Ini Y Masukkan 3 Kali min 5 Berarti min 15 Ditambah 2 Kali 5 Tambah 10 Min 15 Tambah 10 Apakah sama dengan Min 5 Ya sama Berarti jawabannya A Langsung saja Ya Sudah pasti benar Melalui ini Kalau tidak percaya Silakan uji Untuk soal B C D Ya kalau saya sih Langsung Karena sudah benar Jadi jawabannya A ya Nomor 8 Persamaan garis Yang melalui Min 5,4 Dan memiliki Gradien min 3 Adalah Titik-titik Jadi ABCD Oke Jadi Mencari persamaan garis Ya bentuk yang saya gunakan Cuma satu bentuk Yaitu yang ini Y Min Y1 Sama dengan M Buka kurung X Min X1 Jadi saya selalu gunakan Bentuk ini Untuk menjawab Pertanyaan yang Menanyakan persamaan garis Semoga soalnya Seperti apapun Bisa Dengan bentuk seperti ini Yang penting Kita bisa mencari M nya Gradien nya Dan ada titik yang dilalui Nah ini semua dipenuhi Jadi kita langsung saja Y Min Y1 Y1 itu ini Ini X1 Ya jadi X1 Y1 Min 4 Sama dengan M M itu gradient nya Min 3 Buka kurung X Min X1 X1 nya Min 5 Min min Berarti jadi plus Jadi saya langsung saja Semoga bisa dipahami Lalu lanjutkan Y min 4 Sama dengan Ini kali masuk Min 3 X Min 15 Lalu kita sesuaikan Dengan pilihan ganda Pilihan ganda Dia harus sama dengan punya Lalu ada Y sama X Oke berarti Saya geser X nya Berarti Y tetap X nya saya geser Jadi plus 3 X Ya Min 4 nya saya geser Berarti jadi plus 4 ketemu dengan Min 15 Berarti min 11 Nah ini jawabannya Y tambah 3 X Sama dengan Min 11 Y tambah 3 X Sama dengan Min 11 Berarti jawabannya D Ya Nomor 9 Titik 3,4 Dilalui oleh Pesamaan garis Titik-titik Nah ini sama lagi Dengan bentuk soal sebelumnya Berarti Ya trik nya sama Kita masukkan aja Masukkan titik ini X 3 dan Y nya 4 Masukkan ke Pilihan ganda yang ada Saya coba yang ke A 3 X 4 itu 12 Ditambah 2 X 4 Berarti 8 Apakah sama dengan min 6 Salah Berarti ini salah nih Jadi A salah Coba ke B 3 X 4 12 Min 2 Y Berarti min 8 Min 8 12 kurang 8 Itu 4 Apakah sama dengan 6 Salah juga Berarti salah Coba ke C 3 X 4 12 Tambah 8 Berarti salah juga 20 Masukkan ke D 4 X 3 12 Dikurang 8 12 kurang 8 Itu min 4 Ini kan 20 Ini 4 Ini 20 Juga Ya 20 ini 4 Ternyata tidak ada Jawaban yang benar Tidak ada jawaban yang benar Tidak ada jawaban yang benar Berarti Titik ini tidak dilalui oleh Keempat Garis yang diberikan ini Jadi tidak ada Berarti tidak ada jawabannya Jadi sudah ada Dua Dua soal nih Yang jawabannya tidak ada Nomor 10 Gradien garis yang melalui Titik 1,2 Dan titik 3,4 Adalah titik-titik Ya ini berarti Kalian harus menguasai Konsep Gradien yang melalui Dua buah titik X1,Y1 Dan X2,Y2 Nah ini bisa kita cari Dengan M sama dengan Y2 Dikurang Y1 Dibagi X2 Kurang X1 Jadi kalian tinggal Tentukan mana X1,Y1 Dan X2,Y2 Saya sih biasa langsung saja Ini X1 Ini Y1 Berarti ini X2 Ini Y2 Saya sih biasa langsung Gini saja Ya sudah Kita tinggal masukkan 4 Dikurang 2 4 kurang 2 Dibagi 3 kurang 1 Berarti 4 kurang 2 2 2 per 2 Berarti jawabannya adalah 1 Jadi gradiennya 1 Jawabannya A Nomor 11 Persamaan suatu garis Yang melalui Titik 1,2 Dan titik 3,4 Adalah titik-titik Nah kalau kalian Sudah menemukan Gradien yang ini Yaitu pada soal sebelumnya Kalau kalian sudah ketemu Ini gradiennya adalah M sama dengan 1 ya Jadi 2 per 2 1 Ya Jawabannya soal nomor 10 Nah kalau kalian Sudah dapat gradiennya Kalian tinggal masukkan Ke bentuk persamaan Garis Yang biasa Saya gunakan ini Y Min Y1 Sama dengan M Hukak kurung X Min X1 Ya Habis itu tinggal dihitung Anggap ya saya pakai Yang 1,2 ya Saya pakai 1,2 ini Kalau kalian mau pakai 3,4 juga Tidak masalah Jawabannya akan sama Jadi saya anggap Ini 1,2 Berarti X1 nya 1 Y1 nya 2 Berarti kurang 2 Sama dengan gradientnya itu 1 X Min 1 Jadi saya pakai 1,2 ya Berarti Y Min 2 Sama dengan X Min 1 Pilihan gandanya Semuanya dalam bentuk Y sama dengan Berarti kita harus Geser Min 2 Min 2 geser Jadi plus 2 Berarti X Tambah 1 Berarti jawabannya Y sama dengan X tambah 1 Berarti D Kalau mau lebih cepat lagi Kita tinggal lihat Gradientnya Gradientnya 1 Mana di soal ini Yang gradientnya 1 D Itu juga boleh Cuma Tidak saya gunakan Cara cepat Kita kerja sesuai konsep Biar Paham Oke Nomor 12 Persamaan garis Yang melalui titik ini Dan sejajar Berarti sejajar Dengan garis ini Berarti langkah pertama Adalah cari gradient ini 2Y tambah 2X Sama dengan 3 Kita cari gradientnya Berarti M nya adalah Kita pakai Min A per B Min A per B Karena bentuknya seperti ini Ingat A itu adalah Coefficient X Berarti Min 2 Per B B nya adalah Coefficient Y Berarti 2 Berarti kita dapat Min 1 Gradientnya Min 1 Nah Syarat sejajar Itu gradient 1 Sama dengan gradient 2 Berarti Gradient garis kita Sama juga dengan Ini Min 1 Berarti gradient kita Min 1 Kita pakai Ya saya selalu pakai Bentuknya ini lagi ya Ya dia tidak pernah ganti Bentuk yang ini ya Karena bentuk ini Sudah bisa menjawab Semua soal Oke Masukkan Y Titik yang dilalui 3 6 Berarti Y nya 6 Min 6 Sama dengan M nya Min 1 Sama ya Karena sejajar X Min 3 Yaudah tinggal hitung Y min 6 Sama dengan Min X Min kali min Berarti plus 3 Oke Pilihan gandanya Semuanya Y sama dengan Berarti min 6 Kita geser Jadi Plus 6 Berarti min X 3 tambah 6 Berarti plus 9 Jadi jawabannya adalah Y sama dengan min X Tambah 9 Min X Tambah 9 Berarti A Oke Ini semua masih dengan cara biasa Ada konsep ya Jadi saya tidak Menjawab dengan cara cepat Terima kasih telah menonton!